Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan afian Oke Anak-anakku semuanya Pada kesempatan kali ini Kita melanjutkan pelajaran kita Plus 7 Bab 6 Chapter 6 part 4 We love what we do Dengan subtema The functions of the people Animals and things Page 143 Until 148 Ya Jadi Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar melanjutkan Pelajaran bahasa inggris kelas 7 Berdasarkan Ini ya Kuribun 2013 Biasa kita menggunakan buku Bahasa inggris When inggris rings a bell Ya Dalam subtema kali ini The functions of the people Animals and things Fungsi Atau pergunaan Dari Orang Hewan Dan Benda Oke Bagaimana Pelajarannya Kita langsung menuju Halaman 143 Nah ini dia Ya 143 Tahap mengasosiasi ya We will play the rules of the speakers Kita akan bermain peran sebagai Pembicara Ya Sebagai Pemeran Di dalam Percakapan Here are what we will do Ini apa yang harus kita lakukan First Pertama We will listen carefully to our teacher reading the sentence Statement Sorry Kita akan mendengarkan dengan seksama Guru kita membaca Pernyataan-pernyataan Second Kedua We will repeat the statement after our teacher Sentence by sentence Kit kedua Kita akan mengulangi Pernyataan-pernyataan Sesudah Guru kita Kalimat demi Kalimat Then In group We will say the statement From each speaker Kemudian Dalam grup Kita akan mengatakan Pernyataan-pernyataan Dari setiap Jiswa Setiap Pembicara Ya We will say the sentences loudly Clearly And correctly Kita akan mengatakan Kalimat-kalimat Dengan Keras Atau lantang Jelas Dan tepat Oke This is the picture Next Plus It's very comfortable I sit on it Ini Sangat Nyaman Atau Dia Sangat Nyaman Dia siapa disini Ya Dia ini Yang didudukin ini Sofa Ya kan I sit on it Saya duduk Di atasnya Nah Berarti Dalam kalimat ini Kita dapat Amin kesimpulan Yaitu Kursi dari Pada sofa Atau kursi ini Adalah untuk Tempat Duduk Ya Oke Next It's an It's an interesting book Saya membaca Saya membaca Dia setiap hari It Ini artinya Dia Dia siapa Yaitu Dia Buku Nah Seperti itu Jadi kita ambil kesimpulan Yaitu Fungsi dari buku ini Yaitu Bisa Menyenangkan Hati si pembaca Nah Seperti itu Oke Next The third picture This is ball It's round We put soup Into it Ini Adalah Sebuah Mangkok It's round Dia Bulat Atau bundar We put soup Into it Kami Menaruh soup Kedalamnya Kedalam dia Maksudnya Kedalam dia Itu dia Mangkok Tadi Ya kan Nah Jadi kita ambil kesimpulan Bahwa fungsi dari Mangkok ini Mangkok ini Adalah Untuk menaruh Soup Ya Oke Next 144 Ya We will work in groups Kita akan bermain Di dalam group We will write the names Of the things In our classroom And what we use them for Kita akan menulis Nama-nama Benda-benda Di dalam ruang kelas Dan Apa Gunanya Untuk apa itu Fungsinya Untuk apa itu Gunanya Ya Here are what we will do Ini apa yang harus kita lakukan First We will study The example Carefully Kita akan belajar Contoh Dengan Saksama Second We will copy the table To our notebooks Kita akan Mencontek Atau Mengcopy Atau Menulis Yang sama Kedalam Tabel Di buku kita Third We will discuss What we use The things for Kita akan Mendiskusikan Fungsi dari Benda tersebut Untuk apa Then We will complete The table Based on the result Of our discussion Kemudian Kita akan Melengkapi Tabel Berdasarkan Hasil dari Diskusi Kita We will use A dictionary Kita akan Menggunakan Sebuah Kamus We will spell The words Correctly Kita akan Mengeja Kata-kata Dengan Tepat When we are Writing We will say The words Loudly Hearly And correctly Ketika Kita Menulis Kita akan Mengatakan Kata-kata Dengan Kencang Jelas Dan Tepat If we have Any problem We will go to Our teacher For help Kita akan Jika kita Menemui Masalah Kita bisa Pergi ke Guru kita Untuk Dibantu Untuk Meminta Bantuan Oke This is a Picture of The things In our Classroom Ini ada Globe Watch Clock ya Sorry Ada Blackboard Table Child Air Condition Ada Capert Oke Next Nah Ini Ini adalah Yang Diperintahkan Tadi Yaitu Ini Satu Tabel Disini Yang pertama Ada tiga Kolom Kolom Pertama Yaitu Number Kolom Kedua The things Yaitu The name Of the things Yang berdasarkan Gambar Tadi What we use Them For Untuk Apa Mereka Fungsinya Yang ditanyakan Contoh Number One Cheers Kursi Miss it On it Kita Duduk Di Atas Dia Nah Seperti Itu Nah Nanti Kalian Tulis Disini Benda-benda Yang berdasarkan Gabar Tadi Dan Mendiskusikan Dengan Kelompoknya Lalu Menulis Disini Di kolom Yang ketiga Ini Apa Hasil Diskusi Dari Apa Hasil Diskusi Yaitu Fungsi Dari Benda-benda Yang Ada Di kolom Kedua Oke Next Oke Ini Sama ya Ini Sama Langsung Aja Ke Percakapannya Ini Contoh Percakapan In An English Class Dalam Sebuah Kelas Bahasa Inggris Miss Mutia Good Morning Class Selamat Pagi Class Students Good Morning Miss Mutia Selamat Pagi Ibu Mutia Hari ini Kita Akan Pergi Keluar Untuk Melihat Benda-benda Tanaman Dan Binatang Di Sekitar Kita Yeay Terus Bismillah Let's Go Out Now Mari Keluar Sekarang Terus Mereka Keluar Look at The Flowers In The Schoolyard Lihat Bunga-bunga Itu Di Taman Bunga-bunga Di Halaman Sekolah Do You Think They Are Beautiful Apakah Kamu Pikir Mereka Cantik Atau Indah Ya Terus Si Dayu Menjawab Yes They Mereka Mereka Memperindah Atau Mempercantik Sekolah Kita How About The Sun Bagaimana Dengan Matahari What Do You Know About The Sun Apakah Kamu Tahu Tentang Matahari Terus Yudin Answer It Rises In The East And Sets In The West Dia Dia Timbul Atau Terbit Terbit Dari Timur Dan Tendalam Di Barat Nah Very Good How About The Big Trees Bagaimana Dengan Pohon Besar What Are They For Buat Apa Mereka Si Edo Menjawab They Provide Seed And Oksigen Dia Mereka Sorry Mereka Menyediakan Keteduhan Dan Oksigen Mereka Disini Mengacu Pada Siapa Mereka Disini Mengacu Pada Pohon Pohon Besar Fungsinya Apa Menyediakan Keteduhan Dan Oksigen That Right Anything Else Itu Benar Ada Lagi Yang Lain They Keep Fruits To Mereka Memberikan Buah Juga Yes Yes Some Trees Do Look Look There Is A Cat Ya Beberapa Pohon Memang Demikian Disana Ada Ekor Kucing Ya Oke Disini Tadi Membahas Yaitu Pohon Besar Pohon Besar Yaitu Mempunyai Fungsi Menyediakan Keteduhan Dan Oksigen Berserta Beberapa Pohon Memberikan Buah Disini Lanjutnya Benny I like The cat Saya Suka Kucing She Is Very Cute Dia Sangat Imut Lucu I Usually Feed Her Saya Biasanya Memberi Makan Dia Disini Her Ya Her Disini Sudah Bisa Kita Diketahui Bahwa Her Itu Untuk Dia Perempuan Berarti Kucing Itu Sudah Bisa Diketahui Jenis Kelaminya Ya Karena Kucing Itu Hewan Yang Dekat Dengan Manusia Jadi Bisa Tahu Jenis Kelaminya She Eat A lot Of Fish But She Doesn't Like Rice Dia Makan Banyak Ikan Tetapi Dia Tidak Suka Nasi Nah Eh Disini Belum Belum Ada Fungsi Dari Kucing Itu Nanti Mungkin Abis Ini I Play With Her During Break Time She Is Very Playful Saya Bermain Dengan Dia Selama Waktu Istirahat She Is Very Playful Dia Suka Bermain Ya Terus Miss Mutia She Makes You Happy Doesn't She Dia Dia Membuat Kamu Senang Bukan Ya Kan Ini Adalah Question Tag Caranya Jika Ini Positif Question Tag Jadi Negatif Ini Pelajaran Kelas 9 Sebenarnya Yes She Does Ya Ya Jadi Disini Sudah Kita Ketahu Bahwa The Function Of The Cat Is Giving Happy Ya Give The People Happy Makes You Happy Doesn't See Yes Nah Disini Bicara kita Tumi Bahwa Kucing Itu Membuat Memberikan Kesenangan Bagi Yang Melihat Ataupun Yang Memelihara Oke Next We Will Work In Group Kita Akan Bermain Di Dalam Group We Will Write What Is Said About The People Things Plants And Animals In The Conversation About Kita Akan Menulis Apa Yang Dikatakan Tentang Orang Benda Tanaman Dan Hewan Dalam Percakapan Di Atas Yang Barusan Kita Baca Here What We Will Do Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan First We Will Study The Example Carefully Kita Akan Mempelajari Contoh Dengan Saksama Second Everyone Of Us Will Copy Table In Our Notebook Setiap Siswa Harus Meng Copy Tabel Atau Meniru Tabelnya Di Dalam Buku Catatan Third We Will Discuss The Right Information To Complete The Table Kita Akan Mendiskusikan Informasi Yang Benar Untuk Melengkapi Tabel Then We Will Complete The Table Based On The Result Of Our Discussion Kemudian Kita Menengkapi Tabel Berdasarkan Hasil Dari Diskusi We Will Use Dictionary Silahkan Buka Kamus We Will Spell The Words Correctly Kita Akan Membaca Kata Kata Dengan Benar When Are Writing Ketika Kita Menulis We Will Say The Words Loudly Clearly And Correctly Jadi Ketika Kita Menulis Kita Sambil Mengucapkan Ya If We Have Any Problem We Will Go To Our Teacher For Health Jika Kita Mempunyai Masalah Bisa Kita Pergi Ke Berapa Atau Ibu Guru Untuk Meminta Bantuan Oke There Are Three Columns Number One Is Number First People Think Plants Animals Statement Related To People Think Plants Animals Jadi Disini Ada Nama Benda Ataupun Manusia Hewan Disini Adalah The Function The Fungsinya For The Example The Flowers In The School Yard Yaitu Bunga Di Halaman Sekolah They Beautify Our School Mereka Memperindah Sekolah Kita Nah Jadi Kalian Tugasnya Yaitu Memberikan Function Of The Things Plants Animals North And Write Down Here Oke The Third Column And Then Oh I Think It Is The Same With Above Ini Samanya Dengan Yang Di Atas Oke Up Oke Saya Rasa Cukup Sampai Halaman 148 Ini Sama Dengan Yang Atas Ini Gak Usah Kita Bahas Oke Sampai Sini Dulu Semoga Kalian Bisa Terbantu Dengan Adanya Video Ini Terima Kasih Atas Perhatian Wabila Wabila Hidup Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sampai